Hai assalamualaikum apa kabar teman-teman semua semoga sehat selalu ya Nah pada video kali ini teman-teman ya gue cuma sharing aja ya ada beberapa pertanyaan yang gua lihat ya yang yang juga sering ditanyakan oleh orang-orang ya apa sih penyebab infus itu bisa jadi bengkak ya jadi ini bisa banyak terjadi teman-teman ya kalau infus bengkak itu banyak faktornya tapi yang paling sering terjadi ya pertama kalau memang langsung bengkak nih ya kalau memang dia langsung bengkak pas di infusi pertama memang pemasangannya itu gagal teman-teman ya bisa juga ketika saat darah udah keluar ya tiba-tiba pasien bergerak atau bagaimanapun yaitu nanti yang awalnya sudah tepat ya apa namanya aboketnya teman-teman ya tapi dia akan keluar lagi teman-teman di luar area pembuluh darah nafas ditetesin bengkak ya Nah terus eh yang paling sering terjadi kadang-kadang gini awalnya udah masuk teman-teman infus tuh udah masuk awalnya udah terpasang ya kan Nah entah beberapa jam kemudian atau enggak satu hari kemudian tiba-tiba bengkak apa yang terjadi apa penyebabnya nah ini biasanya teman-teman ya itu biasanya namanya orang tidur itu kan enggak tahu yang nggak bisa ya kontrol teman-teman tangannya walaupun kita udah placer pastikan begini-begini apalagi sekarang tuh orang tuh kalau sakit pasti udah pasti megang handphone teman-teman pasti megang handphone ya main handphone ya kan ya bergerak-gerak padahal tangannya tuh ada infusan ya bulat-balik ke kamar mandi yaitu sih hal yang wajar tapi ada beberapa pasien yang maunya tuh duduk ngebetah tiduran ya Nah ini yang yang bikin repot ya nanti ketika bengkak dia komplainnya bukan main biasanya gitu Nah terus juga apalagi Nah biasanya pada saat ada namanya plebitis ya peradangan pembuluh darah biasanya ini bisa terjadi ya teman-teman bisa terjadi ya karena waktu pemasangan tuh area tangannya tuh kotor teman-teman makanya kadang-kadang kalau yang apa namanya mister X gelandangan gitu kan itu kalau mau di infusus pas gue pake alkohol swab tuh dakinya banyak banget teman-teman kotor ya sampai beberapa alkohol swab kadang-kadang pakai kasa gue bersihin dulu tangan itu seperti itu jadi pemasangannya itu juga kan harus steril prinsipnya steril walaupun saat tindakannya yaitu bersih ya teman-temannya tapi yang masuk ke pembuluh darah itu adalah harus yang steril gitu Nah terus apalagi yang bisa menyebabkan apa namanya bengkak itu tadi teman-teman banyak bergerak udah itu aja setau gua enggak ada hal lain karena biasanya kalau memang pada saat awal di infus itu udah masuk dan udah sehari berjalan ya Nah ini udah harusnya udah aman enggak akan terjadi bengkak ya kecuali ada plebitis atau keperadangan pembuluh darah tadi infeksi ya teman-teman itu lain cerita Nah terus teman-teman apa namanya bisa juga disebabkan pada saat pemberian suntikan teman-teman obat lewat suntikan itu teman-teman teman-teman tahu kan ya ada obat yang dimasukkan lewat suntikan nah biasanya pada saat suntikan yang 10cc itu yang gede ya antibiotik kalau dimasukin itu kan perih teman-teman kadang-kadang pasien tuh bergetar atau enggak operator yang nyuntikinnya juga kurang tepat ya cara megangnya bagaimana ya itu juga bisa terjadi dan bisa jadi rembes gitu teman-teman ya Nah terus juga udah tahu macet Nah itu harusnya kita diperbaiki dulu tuh alirannya baru di apa namanya dimasukin obat ya pokoknya banyak hal sih teman-teman ya intinya itu yang bisa menyebabkan infus bengkak ya yang pertama banyak bergerak ya kedua plebitis atau nggak peradangan pembuluh darah ya yang ketiga tadi pada saat memasukkan obat gitu teman-teman ya intinya itu yang paling gua sering temuin ya mungkin itu aja sih teman-teman video kali ini dari gua sampai ketemu lagi di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh